Intro Sejarah terbentuknya alam semesta dan bagaimana proses evolusinya telah diterima secara luas sebagai model Big Bang yang menyatakan bahwa alam semesta ini dimulai sebagai titik yang sangat panas dan juga padat pada sekitar 13,8 miliar tahun yang lalu Jadi, bagaimana alam semesta dapat berubah dan terpecah menjadi seperti sekarang ini? Nah, berikut ini adalah rincian bagaimana sejarah dan proses dari evolusi alam semesta yang patut untuk kalian ketahui Oke, seperti biasa, daripada kalian semua penasaran mari kita bahas bersama Alam semesta diketahui berawal dari sebuah ledakan mahadasyat yang dikenal sebagai peristiwa Big Bang Tetapi sebenarnya, Big Bang ini bukanlah ledakan di luar angkasa seperti yang mungkin diceritakan dalam teori ini Menurut teori Big Bang, alam semesta lahir sebagai titik tunggal yang sangat panas dan juga padat di ruang angkasa kemudian berekspansi menjadi sedemikian rupa luasnya Para ahli kosmologi tidak yakin apa yang terjadi sebelum momen ini Tetapi, dengan misi luar angkasa yang canggih dan dibantu teleskop berbasis darat dan perhitungan yang rumit Para ilmuwan telah bekerja untuk melukiskan gambaran yang lebih jelas tentang alam semesta awal dan pembentukannya Bagian penting dari semua ini berasal dari pengamatan latar belakang gelombang mikrokosmik yang berisi sisa cahaya dan radiasi yang tersisa dari ledakan Big Bang Peninggalan Big Bang ini meliputi alam semesta dan terlihat oleh detektor gelombang mikro yang memungkinkan para ilmuwan untuk mengumpulkan petunjuk tentang alam semesta awal Pada tahun 2001, NASA meluncurkan misi Wilkinson Microwave Anisotropy Probe atau WIMAP untuk mempelajari kondisi seperti apa yang terjadi pada alam semesta awal dengan mengukur radiasi dari latar belakang gelombang mikrokosmik Kemudian di antara penemuan lainnya, WIMAP akhirnya mampu dalam menentukan usia alam semesta yaitu sekitar 13,8 miliar tahun Ketika alam semesta masih berusia sangat muda ia mengalami percepatan pertumbuhan yang luar biasa Selama ledakan ekspansi ini yang dikenal sebagai inflasi alam semesta ini tumbuh secara eksponensial dan berukuran 2 kali lipat setidaknya hampir sampai 90 kali lipat Pada tahap ini, para ahli astrofisikawan mengatakan bahwa alam semesta mengembang dan menjadi lebih dingin serta kurang padat setelah inflasi alam semesta terus bertumbuh tetapi pada tingkat yang lebih lambat Jadi saat ruang berkembang, alam semesta menjadi dingin dan materi pun mulai terbentuk Pada tahap ini, dimana saat alam semesta mengembang, dingin, dan mulai terbentuknya materi proton dan neutron bertabrakan untuk membuat deuterium yang merupakan isotop hidrogen Nah disinilah juga banyak dari deuterium yang bergabung untuk membuat helium Namun selama 380 ribu tahun pertama setelah Big Bang panas yang hebat dari penciptaan alam semesta membuatnya pada dasarnya terlalu panas untuk cahaya mulai bersinar Setelah terbentuknya berbagai materi atom pun mulai bertabrakan dengan kekuatan yang cukup untuk memecah menjadi plasma padat yang terdiri dari proton, neutron, dan elektron yang menyebarkan cahaya seperti kabut dan mulai membentuk atom netral Pada fase ini, dikenal sebagai fase rekombinasi dan penyerapan elektron bebas menyebabkan alam semesta menjadi transparan Nah menariknya, cahaya yang dilepaskan saat fase ini dapat dideteksi hingga pada saat ini dalam bentuk radiasi latar belakang gelombang mikrokosmik Itulah yang membuat para ilmuwan akhirnya bisa mempelajarinya Kemudian, kira-kira 400 juta tahun setelah Big Bang alam semesta ini mulai keluar dari zaman kegelapannya Periode dalam evolusi alam semesta ini disebut sebagai zaman reionisasi Fase dinamis ini diperkirakan telah berlangsung lebih dari setengah miliar tahun Tetapi berdasarkan pengamatan baru, para ilmuwan berpikir telah zaman reionisasi ini mungkin terjadi lebih cepat daripada yang diperkirakan sebelumnya Selama waktu ini juga, gumpalan gas debu yang terbentuk atau nebula pada akhirnya runtuh untuk membentuk bintang dan galaksi pertama Sinar ultraviolet yang dipancarkan dari peristiwa enerjik ini membersihkan dan menghancurkan sebagian besar gas hidrogen netral di sekitarnya Nah, proses reionisasi ini ditambah dengan pembersihan gas hidrogen yang berkabut menyebabkan alam semesta menjadi transparan terhadap sinar ultraviolet untuk pertama kalinya Kemudian barulah, tata surya kita ini diperkirakan lahir 9 miliar tahun setelah Big Bang Menurut perkiraan saat ini, matahari adalah salah satu dari 100 miliar lebih bintang di galaksi bimah sakti kita saja dan mengorbit sekitar 25 ribu tahun cahaya dari inti galaksi kita Banyak ilmuwan telah berpikir bahwa matahari dan tata surya kita terbentuk dari awan gas debu raksasa yang berputar dan dikenal sebagai nebula surya Kemudian karena gravitasi menyebabkan nebula runtuh, ia akhirnya berputar lebih cepat dan rata menjadi sebuah piringan Selama fase ini juga, sebagian besar materi akan ditarik ke arah pusat untuk membentuk bintang atau matahari disertai beberapa planet setelahnya termasuk bumi kita saat ini Itulah tadi, sejarah terbentuknya alam semesta yang bisa saya bahas pada kesempatan kali ini Kurang lebih, itu tadi adalah beberapa tahap dalam proses lahirnya alam semesta Kemudian sementara sudah banyak yang telah ditemukan tentang penciptaan dan evolusi alam semesta ada beberapa pertanyaan abadi yang tetap tidak terjawab hingga saat ini Beberapa diantaranya adalah seperti materi dan energi gelap yang tetap menjadi dua misteri terbesar tentang alam semesta Tetapi meskipun begitu, para kosmolog terus menyelidiki alam semesta dengan harapan dapat lebih memahami bagaimana semuanya dimulai Nah, peluncuran teleskop luar angkasa James Webb baru-baru ini akan melanjutkan perburuan materi gelap yang sangat sulit untuk dipahami Serta juga, mengintip kembali ke awal waktu dan evolusi alam semesta menggunakan instrumen inframerahnya Dan ya, itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini Seperti biasa, semoga dapat memberikan wawasan baru seputar dunia astronomi sekaligus hiburan buat kalian semua Jangan lupa ya, ke depannya masih akan ada banyak lagi pembahasan menarik mengenai dunia astronomi yang akan saya sampaikan Dan tentunya bakal sayang banget untuk kalian lewatkan So, tetap setetun terus ya bersama kami, Nasi Angkasa, Media Astronomi Indonesia Terima kasih telah menonton!